Hai Oke netizen saat ini saya mau mencari bekas stasiun Sedayu Sedayu Bantul Jogja saya berada di gamplong untuk ke depan sana itu eh mengarah ke jalan lintas Jogja Purworejo dari ketapinya di sini di bawah ini itu dan ke depan sana itu saya nggak paham kemana tapi saya tadi udah tanya bahwasannya bekas stasiun Sedayu itu kita lurus sedikit terus belok kanan nanti kita cari yuk jadi perlintasan yang tadi itu di belakang itu belakang saya dulu tahun 93 ke bawah itu masih perlintasan manual yang datar terus ditinggikan tahun 1993 tadi saya lupa mau ngerekamin mau ancara saya terhadap warga sekitar kebetulan banyak itu itu juga ikut membangun jembatan tersebut mantap sekali pedukuan Moyu dan tujuh oke netizen ternyata kita salah ya tadi beloknya kita akan dari depan sana itu ternyata beloknya di sebelah sini bukan di sini ya aslinya bisa lewat pinggir rail tapi tidak memungkikan untuk motor kalau jalan bisa tapi kalau jalan nanti jauh banget ya terpaksa lewat sini oke netizen kita bertemu pertigaan ini saya enggak tahu dimana tapi saya yakin lurus sana soalnya rel rel kitanya itu di sebelah sana itu Hai jika kalian tahu bisa komen ya ini daerah mana ini aduk guys pokoknya kayak kayak menunggu lah oke netizen jadi eh setelah itu tadi pertigaan itu di sana itu nah sebelum pjl 714 di depan kalian itu berbelok ke kanan ini masuk jalan yang kecil ini terus ke depan itu menuju ke bekas stasiun Sedayu uh nyari stasiun kayak gini susah Epo ini saya parangnya gimana ya B2B pas way saya parkir di lewat sini Halo netizen yang terhormat apa kabar bertemu kembali dengan saya Aryon Nurtri Ambodoh kali ini saya bersama Mas Burhanudinur Hidayat sedang berada di bekas stasiun sedayu sedayu Bantul Yogyakarta tadi di awal video ini kalian sudah melihatnya pencarian stasiun sedayu itu seperti apa sulit sekali ya karena di Google Map itu tidak tertera saya hanya berbekal peta kuno dan tanya sama warga jadi saya agak kebingungan kebingungan meraba tempat ini meraba meraba tempat stasiun sedayu ini nah ini ini yang berdiri berdiri ini merupakan rumah dinas stasiun sedayu stasiun sedayunya itu dimana kalian pasti penasaran makanya simak video ini sampai dengan selesai mantap oke netizen nah jadi untuk bekas stasiun sedayu itu sudah menjadi jalan kereta ini double track ini yang sebelah utara kalau sebelah sana itu selatan ini utara nah disini ini bekas bangunan stasiun sedayu jadi ceritanya gini eh pertama ini saya perjelas lagi ya stasiun sedayu itu berada di Argosari sedayu sedayu Bantul Jogja ketinggian stasiun sedayu ini 88 meter diatas permukaan laut dan stasiun sedayu ini dinonaktifkan pada tahun 1990 tapi setelah 1990 itu stasiun ini masih aktif 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 hanya untuk persinyalan di sana itu di depan sana itu nah itu dulu itu belum ada pecel seperti itu masih manual jadi stasiun sedayu ini digunakan untuk mengatur pelintasan di sana itu di depan dan akhir hayat dari stasiun sedayu ini ini pembangunan jalur ganda lintas Kuto Arjo sampai dengan Purwosari pada tahun 2007 jadi stasiun bangunan stasiunnya itu dihanti robohkan lalu hanya tersisa rumah dinas dan berdirilah PCL 714 itu sehingga ini udah gak difungsikan lagi bekas stasiunnya orang udah orang udah dirobohkan juga harusnya rumah dinas ini ditinggali oleh pegawai PT KAI namun pegawainya itu enggan lebih pulang ke rumah masing-masing jadi sekarang ini kosong terbenggalai dan katanya rumah dinasnya itu angker wow wow saya mendatangi tempat angker ini tapi saya positif aja ya saya bersama teman saya Mas Burhan ini yang akan menjaga saya ini kalau saya terjadi apa-apa oke jadi seperti itu ya ceritanya oh iya eh ada lagi cerita eh ini stasiun sedayu ini dulu eh tahun 1948 sekitar itu sekitar 1948 stasiun sedayu pernah dihancurkan oleh para pejuang Indonesia nah gunanya yang dihancurkan itu apa agar Belanda itu tidak menduduki bangunan stasiun sedayu ini agar tidak digunakan lagi oleh Belanda sehingga dihancurkan oleh pejuang Indonesia terus eh setelah benar-benar Belanda pergi dari Indonesia stasiun ini dibangun kembali berarti stasiun ini dulu termasuk stasiun yang lumayan ramai ya wah seperti itu sejarahnya ini depan kalian itu merupakan WC dari stasiun sedayu ini ini wow rumputnya sangat banyak sekali ya tuh WC WC nya udah model kekinian masih cerah dan ini nah ini ini itu ada sumur itu nah itu untung tadi mas buruan gak lewat situ ya ngeri itu ada sumur itu ini ini untuk masukkan air dari sumur jadi dulu manual ya ambil air dari sumur terus dibawa masukkan sini sini itu mengalirkan ke bak mandi bak mandinya ini berarti ini ada dua ya ini kamar mandi terus ini dapur mungkin ini seperti itu lewat sana resiko mas buruan lewat depan sana aja lewat depan aja itu ada sumur soalnya sayang sekali ya bangunannya dirobohkan ya mau gimana lagi tapi untuk bangunan warisan stas perwagonnya ini juga udah dirobohkan pada zaman dahulu terus dibangun lagi sih dan dirobohkan lagi untuk pengorbanan jalur ganda kutoarjo Purwosari ya seperti itulah ini juga ada bekas ini rail ini R apa ini R3 R 30 35 atau 34 ya saya nggak apa ini tuh 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 orang ngeri ya yuk kita ke depan oh iya bagi penasaran kalian letak persisnya stasiun sedayu ini dimana nanti saya tulis di deskripsi video saya ini ya saya tulis ee pinnya letaknya ini koordinatnya dimana jadi kalian mudah untuk mencari bekas stasiun sedayu ini wah sepertinya lewat sini juga nggak ada jalan ini kutu bapak kutu bapak kutu bapak kutu bapak kutu bapak itu yang tadi kecil ini gede berarti yang mana yang benar ya mungkin ini yang utama terus itu yang baru ya yang tadi kecil itu ya jadi saya memutuskan penasaran memutuskan untuk melihat lebih dekat bangunan ini Assalamualaikum saya juga membawa senter disini hati-hati lihat ke bawah lihat ke bawah oh ini yang tadi itu ya oh auranya dingin ya enggak enggak ada apa-apa kan berarti aman Alhamdulillah saya untuk memakai masker ya gimana bau ya berarti ini tadi itu ya Mas Furhan oh ini WC nya 2 ya Mas 3 di luar oh pantas tadi Assalamualaikum oh ada kelelawar oh berarti ini tadi lewat sini ya oke ini yang yang model lama ya Mas itu di atas itu ya ini ruang apa ya Mas Furhan ini kamar ya ini juga kamar sayang sekali terbang terbengkalai seperti ini wow gimana gimana ada apa dingin Assalamualaikum ini apa ber ya seperti ini oh ada sandal juga ya wow ini pernah ditinggal ini terus lalu ditinggal ya lalu ditinggal begitu saja seperti itu ya ini merupakan kayaknya apa ya kalau ciri khas Belanda jaman lalu kan kayak gini tuh untuk ke WC ya itu ke toilet ya kayak gini ya terus ini lho ini yang ditutupin lho ini penasaran ini lewatnya gak tau ini berarti kemungkinan itu dulu untuk apa kayak di rumah sakit itu lho semacam lorong dari rumah utama ke WC ini tapi WC kok ada kayak kamar-kamar apa udah diperbarui wow ya ini untung ada Mas Furhan ya apa ada apa ini center ditinggali aman bur assalamualaikum selamat menikmati oke netizen jadi saya tadi itu disana itu nah itu pengen itu nah ini yang bisa merasakan bagaimana Mas Furhan untuk ditinggali sih sangat nyaman sebenarnya ya teman-teman dan untuk hal-hal positifnya ini banyak ya tapi yang negatifnya belum muncul lah kalau di siang hari ini oh iya berarti mungkin kalau untuk merasakan kalau malam itu nanti hawanya merinding ya seperti itu tapi kalau kita dadang malam-malam ya judulnya memang kita mencari hantu ya bukan mencari sejarah karena konten saya itu sejarah bukan konten hantu ya ada lagi Mas Furhan cukup cukup ya seperti itu jadi kalau siang seperti ini positif sih tapi kalau malam ya enggak tahu seperti apa ya itu inilah sekeliling dari rumah dinas stasiun sedayu aduh sakit sakit aduh sayang sekali ya saya tidak bisa masuk ini bangunan ini oke disini juga banyak bantalan yang ditempatkan begitu saja seperti itu saja mungkin sekian dulu ya penelusuran saya dari itu tadi sempat kesasar juga kesasar itu tersesat tersesat untuk mencari bekas stasiun sedayu ini dan akhirnya saya mendapatkannya nanti saya perjelas lagi bahwasannya yang yang pengen kesini untuk melihat bekas stasiun sedayu bisa cek deskripsi video ini untuk titik koordinatnya nanti saya cantumkan oke seperti itu saja penelusuran saya di bekas stasiun sedayu bila banyak kultur kata yang tidak berkenang saya mohon maaf dan mas mas purhan juga pamit untuk diri Ariel Nur triambodoro disini jangan bersedih hari ini mari kita menghibur diri bye 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 selamat menikmati